Hai jumpa lagi dengan hasil nah saya akan bercerita tentang nikmatnya kue rangi kue rangi kue khas ketahui nah ini kue rangi ini bentuknya dari dulu sampai sekarang begini ya bentuknya seperti ini jadi segi empat persegi panjang dan yang enak itu yang kelapanya muda karena bahannya cuma banyak sederhana saja sagu kelapa muda garam sedikit sudah dan alatnya tempat memanggangnya dipanasin cetakannya open semacam open ya di open terbuka di open terbuka namun bahasa Inggrisnya nah yang diberikan kepada kita ini harganya Rp5.000 satunya jadi saya beli empat Rp20.000 ini kan begini tuh di kertas ya Nah kita berharap yang akan datang kalau ada rekan-rekan yang punya usaha kue rangi punya di modip bentuknya mungkin segitiga sama sisi ya jadi gampang ditekuk dilipat atau bentuk 4disi panjang yang dipakai tempatnya ya tempatnya yang begini ya atau yang tepatnya yang lain lagi dah ya Nah ada yang bentuk bintang ya jadi bisa dibuat catakannya nah nah itu dan rasanya ini coba saya rasakan ya ini yang paling pagi sini ya gimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim ini gulanya gula aren bismillahirrahmanirrahim yang enak yang enak sudah di di samping dari sagunya itu ada kelapa yang masih budak dan gulanya gula aren Hai dari tanpa digoreng jadi non kolesterol kalau kolesterol-kolesterol HDL enak ya karena kan tanpa minyak ini sebenarnya enak gurih lezat ya gurih lezat udah sama ya minumnya teh teh gula aren tehnya tepoci gula aren bukan dipromosi tapi ini makanan metawi yang perlu kita lestarikan nah kita tinggal di Jakarta kita yang beli seolahnya kita dagang dengan model yang baru ini harganya lebih mahal lagi kalau di BKT murah 5.000 ini ya Bismillahirrahmanirrahim teh gula aren enak jadi enggak begitu berat badan kita enggak nambah beratnya saya mau nambah sedikit nah kita coba lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hai awali setiap kegiatan makan dan sebagainya aktivitas dan bismillah mengandung barokah enak ini jadi 4.000 belinya di jalan kelurahan dari dari jalan kolonial sugiono tuh sebelum bawa bensin sebelum bawa bensin ya kolonial sugiono yang arah ke kelurahan belokannya kan ada yang arah kecamatan arah kelurahan ada arah ke rumah sakit dan sahib kita yang yang tengah-tengah yang arah kelurahan coba lagi Bismillah kalau kita mau tambahin ya tambah sendiri nih pakai keju di bawahnya jangan dicampur ya biar betawinya tetap utuh ini orang betawi sekarang jarang karena ini warisan betawi ya ini jarang orang betawi orang betawi punya kontrakan banyak ya mungkin gitu ya ini yang dagang orang di Semedang kontrak di Jakarta bapak bapak paman semua itu biar betawanya